Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Azul Media Nah di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara menghilangkan background foto di Canva Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar Canva dari Azul Media Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, kamu ucapkan terima kasih banyak Oke teman-teman silahkan pertama buka aja aplikasi Canva teman-teman ya Kemudian kita pilih tombol plus yang ada di bagian sini Kamu bisa bikin ukuran khusus atau mengambil yang sudah disediakan oleh template disini ya teman-teman Oke kemudian kita ambil contoh aja, kita ambil yang banner youtube aja ini, thumbnail youtube ya Bukan banner, batas contoh aja Oke teman-teman selanjutnya kita masukkan foto kita dengan menekan tombol plus yang ini, kita klik tombol plus Dan silahkan teman-teman pilih unggahan ya, silahkan klik aja unggah dan silahkan masukkan unggah file Oke teman-teman kemudian silahkan klik aja tiga yang ada di pojok kiri atas dan silahkan pilih aja gambar Dan silahkan kemudian teman-teman cari aja foto yang ingin teman-teman hilangkan background Misal saya ambil aja foto yang ini ya teman-teman tinggal ditunggu aja proses uploadnya Oke selanjutnya silahkan teman-teman klik aja fotonya yang ini Oke kemudian kita bisa atur ukurannya Untuk menghilangkan background teman-teman bisa klik aja seperti ini Kemudian disitu ada efek ya silahkan di klik aja efek Nah disitu ada penghapus LB teman-teman Kalau nggak ada silahkan geser aja ke kiri ke kanan Tinggal kita klik aja penghapus LB ini dan silahkan tunggu prosesnya yang selesai Nah ini berlaku untuk yang kanva premium tapi ya Terus bang kalau kita yang masih kanva gratis gimana caranya Teman-teman nggak usah berkecil hati karena saya bagikan juga tipsnya untuk yang kanva gratis ya Masih pun agak sedikit ribet Pertama silahkan buka aja aplikasi chrome yang ada di hp teman-teman ya Kemudian silahkan teman-teman ketikkan aja di pencarian seperti ini Remove.bg ya Kemudian teman-teman tinggal enter aja Ya seperti ini Kemudian nanti teman-teman akan masuk ke website yang ini Remove.bg Kemudian tinggal unggah gambar ya Tinggal unggah unggah jelajahi Gajah jelajahi Dan silahkan bentar ya kita akan coba cari Foto yang tadi Kita coba klik aja seperti ini Dan silahkan ditunggu Proses penghapusan background Kemudian tinggal kita klik aja undo seperti ini Kemudian kita download ya teman-teman Kalau sudah di download kita buka lagi aplikasi kanva Kemudian tinggal kita klik aja tombol plus yang ini Kemudian kita pilih unggah Unggah file lagi Dan kemudian nanti bakalan ada di download ya teman-teman Nah ini Tinggal ditunggu aja prosesnya Dan silahkan teman-teman klik aja Nah sama aja kan Sama-sama kehapus background Tapi bedanya kalau di remove.bg ini Kualitasnya agak sedikit turun teman-teman Ya beda ya Oke Tapi itu untuk yang Untuk yang kanva gratis teman-teman ya Terus untuk exportnya gimana bang Biar kehapus background Teman-teman tinggal klik aja share yang ini Ya kemudian nanti disitu ada klik aja unduh Kalau pengen menghilangkan background Teman-teman bisa aktifkan yang latar belakang transferan ini Tapi ini berlaku untuk yang kanva premium teman-teman Terus kalau kanvanya gak premium gimana bang Teman-teman tinggal unduh aja seperti biasa Seperti ini ya Unduh aja seperti biasa Kalau gak tetap ada putih-putihnya gak apa-apa dulu Kemudian teman-teman pakai aplikasi yang akan saya rekomendasikan Yaitu hapus background Nah Teman-teman bisa download secara gratis ya Masih ada gak aplikasinya Bentar Teman-teman bisa download di playstore Gratis teman-teman ya Teman-teman bisa download di playstore Hapus background Oke Atau hapus latar belakang Nah saya pakai yang background eraser ini ya teman-teman Karena ya size-nya kecil dan sudah bermanfaat Kita load aja foto Kemudian kita masukkan foto yang tadi Agak ribet gak apa-apa Untuk yang versi gratis intinya berhasil ya Nah ini kan Kemudian teman-teman sesuaikan aja ukurannya ya Kalau sudah kita klik aja done Kemudian disini teman-teman bisa pilih auto color Kemudian pilih yang putih Seperti ini Dan pilih done Teman-teman bisa save aja Oke dan sudah selesai ya teman-teman Dan sama aja dengan Canva yang premium Cuma disini nonton iklan sebentar ini Coba 3 detik Oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat Silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan Tutup-tutup baru seputar Canva dari Ezum Media Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax